Halo teman ngulik, akhirnya makanan kita hari ini udah dateng, luar biasa nih ya, mau jadi appetizer, ada main course nya juga dan ada 2 dessert nya. Lengkap banget ya. Betul, yang pertama ada apa nih appetizer nya? Ada tahu telur. Nah tahu telur, kemudian di main course nya ini ada daging ungkep asam manis. Terus ada? Ada es buah 2.0. Dan ini menu yang tadi challenge yang sudah kita kasih ke Chef. Yes, ini di rename jadi namanya pisang owol. Pisang owol luar biasa. Langsung kita coba, kita buka dulu masker. Tadi aja kita belum buka masker aja, wanginya udah mulai menusuk-nusuk ya. Betul, sekarang luar biasa lepas masker. Kita langsung coba deh Sabrina. Let's go. Kita cobain yang pertama. Dari appetizer nya ya, ada tahu telur. Oke kita deket di sini. Dan ini presentasinya lucu banget ya. Iya, plating nya lucu banget. Ini padahal ini cuma dari tahu dan juga telur. Ada lontong nya juga. Tapi ini kelihatannya jadi mahal ya. Iya jadi mahal. Karena plating nya tuh mewah. Bener-bener. Langsung kita cobain. Langsung aja lah kita ya. Oke saus kacangnya juga. Yang lengkap. Langsung. Langsung. Aida dulu. Oke gue dulu. Gue cobain telurnya. Dan di sini juga ada wortel nya ya, sayurannya. Ada wortel dan ada juga toge nya. Gimana, 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 gimana. Bumbu kacangnya ini serang banget. Jadi enak banget. Dan juga telurnya lembut banget. Pas masuk di mulut tuh langsung. Gitu. Ya kan? Bumbu kacangnya mendok banget. Fresh banget. Ada rempah-rempahnya juga. Nggak pelit sama sekali. Enak. Jadi sekarang lontong nya. Biasanya enak. Kacangnya agak fresh gitu kan. Tapi ini lembut banget. Betul banget sih. Jadi kalau gak soal sih tahu telur tuh makanan khas jauh timur ya. Hmm. Iya, iya, iya. Menggugah selera banget ya. Menggugah selera banget ya. Menggugah selera banget. Jadi di sini tuh tadi. Sebenernya udah makan-makan Indonesia. Iya, sebenernya banget. Oh iya. Kalau misalnya udah cantik gini, tahu telur mungkin lucu kalau misalnya namanya jadi egg and tofu with peanut sauce. Oh luar biasa ya. Jadi fancy ya. Iya, jadi fancy. Kan makannya di hotel. Betul, betul, betul. Kita makan dulu sih. Hmm. 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 Tahu-tahu aja udah enak banget. Tahu-tahu aja udah enak banget. Tahu-tahu aja udah enak ini ya. Enggak kebayang nih menu yang lainnya. Enggak ya. Hmm. Iya, beda banget. Hmm. Ada sayur-sayurnya juga. Jadi sehat ya. Tuh warnanya juga lurut, terus juga gurih. Semuanya berasa ya. Biasanya suka ada makanan yang hambar gitu ya. Iya, bener. Tapi ini enak. Dan ini, wortelnya masih fresh banget ya. Hmm. Masih fresh banget. Hmm. Sayurnya fresh banget. Ini nilai 9. 10. Buat hotel. Oke. Kalau gue kasih nilai 8.10. Nisahin dulu 2 koin lain, soalnya harus ada yang lain. Betul. Oke, sekarang kita lanjut ke menu kedua. Ya, kita lanjut ke menu main course kali ini. Ada daging ungkep asam pedas ternyata ya. Nah, ini dia menarik banget main course-nya. Ada daging ungkep asam pedas. Kita taruh di atasnya. Uh, dengan bumbu meraja lele. Uh, bumbunya bener-bener. Iya, banyak banget loh ini loh. Wami banget. Rempah-rempahnya. Dan cabai-cabainya ini. Wah. Seger ya. Seger banget. Seger banget. Kita coba. Melek-melek sih ini sih. Kalau makan cabainya ya, tapi jangan makan cabainya aja. Ulas. Kita coba ke suapan pertama. Oke, kita aduk kayak gini. Gimana, gimana? Bener-bener dagingnya lembut banget. Oh ya? Coba-bener. Coba ini ya. Kita coba. Hmm. 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 Enak banget. Yang langsung masuk itu rasa bumbunya loh. Lempahnya. Dan bumbunya tuh meresap ke dagingnya. Dan ada pedas-pedasnya karena ternyata ini cabainya dibelah dua gitu guys. Hmm. Biasanya kan cuma buat kiatan doang. Cabainya beneran. Hmm. Dan lembut banget dagingnya. Parah sih. Hmm. Dagingnya lembut banget. Oh ini enak banget. Ngobong. Ini sih yang perlu di-appreciate adalah dagingnya sih. Hmm. Hmm. Mungkin karena diungkep ya. Iya beneran. Jadi enak banget. Terus bumbunya rasa banget. Dan juga lembut. Biasanya tuh suka seret kan kalau makan dagingnya. Bener. Bumbunya tuh masuk loh ke dagingnya. Hmm. Jadi nggak cuma lembut. Tapi kayak akan bumbu-bumbunya sendiri. Bener. Kalau ini sih gue harus teatwi. Justru gue akan kasih skor ini 9,5 persepuluh. Ada komanya ya. Ada komanya. Kalau gue kasih ini. Sepuluh persepuluh. Karena enak banget. Parah. Ini pedas karena gue suka banget pedas sih. Asam pedas tuh emang juara banget ya. Juara banget. Mungkin teman-teman ngulik. Mungkin kalau teman-teman ngulik yang nggak begitu suka pedas. Tapi pengen cobain makan pedas. Bisa pesen ini tapi jangan makan cabainya ya. Iya betul. Ini enak banget. Kalau nggak dimakan cabainya emang nggak sepedes gitu. Bener. Bener. Altyazok yang paling banyak. Me Award. Perppagמים yang paling lemukan. Buka. Perpagnen luar dunia. I vantagem. I hali ya. Cana kong? Terima kasih. Terima kasih. Langsung kita cobain, ini namanya pisang Owo. Oke, langsung yuk. Pisangnya dibakar, dikasih keju, susu, coklat. Kita coba. Apa bedanya dengan pisang-pisang di luar sana? Langsung kita cobain. Ciao. Ini pisangnya bisa jadi enak begini ya? Bingung. Kayaknya tadi kita bawa-bawa, kayaknya penampakannya biasa aja. Penampakannya kayak orang baru kuang kampung kan? Bawa-bawa pisangnya bisa, tapi kita lihat. Enak banget. Enak banget sih. Luarnya tuh masih ada rasa crispy-crispinya ya? Iya, luarnya crispy, dalamnya lembut pisangnya. Terus juga casu-nya banyak, ditambah susunya, dan juga coklatnya enak banget. Enak banget. Pisangnya juga gak getir tuh biasanya, suka getir. Iya, bener. Berarti kita beli pisangnya bener ya? Bener, bener. Tadi itu sebenarnya kita udah mikir ya, beli pisang yang agak matang atau yang masih agak mekel yang sama matem. Asal aja udah yang mana aja gitu. Jadi enak. Enak banget nih, chefnya jago banget nih. Hmm. Segar banget, satu stroberinya. Hmm. Jadi menambah sekarakannya. Hmm, hmm, hmm. Chefnya berhasil banget. Make-over dari pisang kita yang buat orang pulang kampung. Iya. Jadi pisang semewa ini. Iya, jadi pisang bakar rasa hotel berbintang. Betul sekali. Dan ini gue kan kasih score 8,5 persen 10. Kalau gue kasih 9 persen 10. Enak banget ya. Enak banget. Benar. Dan sebenarnya ini tuh mungkin akrab pasti edit di lidah teman-teman muli. Karena ini kan biasanya yang disajikan di resto-resto yang anak-anak muda suka banget ya. Roti bakar-roti bakar kan banyak ya yang ngasih ini. Tapi di sini tuh jadi mewah banget kenapa ya? Iya, karena emang suasana hotel. Mungkin karena belakang kita ada kolam ikan yang super fancy ini. Iya, luar biasa. Bisa kasih makan ikan juga ya. Iya, asik banget pokoknya kalau ke sini. Kita sambil cobain minumannya. Es buah 2.0 ya. Wah, luar biasa. Oh, Anda udah abis ya pisangnya ya? Dari platingannya sangat fancy. Di atasnya ini coklat loh teman-mulik. Pengen abisin dulu pisangnya anak banget ya, bohong deh. Ini buahnya ada melon. Ini peach atau mangga ya? Kita coba dulu nih. Oh, ini agar. Dikocok dulu mungkin ya. Cobain si agar-nya ini kita sendokin paling bawah. Buahnya banyak banget. Ini seger banget buat teman-mulik kalau mau buka puasa di sini ya. Betul sekali. Penasaran banget sama agar-rasberry-nya sih. Nah, ini agar-nya sangat menarik ya. Kita coba agar-rasberry-nya. Seger banget. Ini kalau bisa dibeli, bawa pulang. Pengen deh. Iya, pengennya bawa ini langsung bawa pulang. Langsung yang kayak instan gitu, saya setolong bikinin gitu. Ini bener-bener kayak beda banget sama agar-agar yang kita biasanya suka makan. Bener, es buah yang biasanya kita makan ya. Karena agar-agarnya ini homemade ya. Nah, ini buahnya tuh ada pepaya, melon. Seger banget. Dan juga mangga. Eh, peach ya ini ya? Peach. Dan juga peach. Peach. Bener-bener enak. Jadi ini ternyata airnya ini pakai soda ya. Iya, pakai soda. Jadi seger banget. Ditambah dengan ini ya. Dihidangkan dengan dingin. Dan es batu. Luar biasa. Luar biasa. Dan ini unik banget. Kayaknya kalau misalnya mau cobain puding raspberry, temen ngulik harus banget datang ke sini deh. Bisa juga kalian kasih bulan puasa nanti, buka puasa di sini. Dan kemudian es buah 2.8. Wajib banget. Ini menu wajib banget sih. Menu terwajib. Kalau ini sih, gue harus kasih nilai 10 per 10. Gue ya. Karena gue pecinta soda dan pecinta asem. Gue kasih ini nilai 11 per 10. Wow, luar biasa di atas. Enak banget. Wah, luar biasa. Makanan kita hari ini, mulai dari appetizer, main course, dan juga dessertnya benar-benar enak banget. Dan apa ya, gak gagal gitu dari challenge-nya juga berhasil. Dengan nuansa seperti ini, benar-benar cocok banget buat kalian yang mau nongkrong, juga mau meeting juga di sini bisa. Mau buka puasa nanti. Kalau gitu, sekian dulu episode ngulik air asik kali ini. Sampai jumpa. Oh, Sabrina. Sampai jumpa di ngulik selanjutnya. Dadah! 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 Terima kasih.